Halo guys, ini membuat sistem gugur ganda peserta 44 karena ada yang menanyakan ya ini konsep sudah jadi tinggal dijelaskan sedikit ya, halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel balik maning di channel otosport bagan yaitu bukan channel kebanggaan tapi channel kebiasaan kali ini akan membuat jadwal memandu jadwal pertandingan yang diminta oleh rekan RPS yaitu sistem gugur ganda peserta 44 maka untuk menyingkat waktu yuk ikuti saja jadwalnya peserta 44 yuk dan ini yang menanyakan yaitu mas Rony Sudrajat Bang, kalau 44 peserta gimana cara buat bagan gugur ganda makasih ya ya, mas Rony itu liatnya di bagan sistem gugur ganda peserta 36 akan saya buatkan yang peserta 44 tapi sebelumnya ini dulu untuk mas Rony atau mungkin yang lain yang membutuhkan jadwal pertandingan untuk sistem gugur ganda acuan ya baik gugur ganda maupun tunggal itu peserta harus kelipatan 2 maka peserta harus 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya yang ditanyakan adalah 44 maka 44 itu antara 32 dan 64 ya, dengan antara 32 dan 64 maka 44 mesti dekatnya ke 32 dalam artian peserta itu lebih 12 daripada dipaksakan ikut 64 itu kurangnya 20 kan terlalu banyak ya, ada yang lebih dekat yaitu ke 32 maka kita nanti buat bagannya 32 ya, diikutkan ke 32 maka 44 sisa 12 menggunakan model furonde ya, jadi menggunakan model furonde model ini yuk kita lihat jadwalnya dan ini konsepnya mas Rony yaitu sistem gugur ganda peserta 44 yang moncol 1, 2 ini moncol yaitu furonde maka karena modelnya itu furonde peserta 44 diikutkan ke 32 yaitu furonde-nya ada 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, dilihat lagi ke bawah kita lanjutkan tadi baru 7 ya kan maka ini masih furonde 8, 9, 10, 11, 12 pas furonde-nya 12 ada 12 maka peserta pas 44 selesai ya peserta 44 karena membuatnya sistem gugur ganda maka nanti ada bagan ke belakang atau bagan ke arah kalah maka nanti membuat bagan ke arah kalah juga ada furonde lagi ya, ini ada furonde lagi ya maka langsung saja sekali lagi tidak ada peserta tapi saya sebutkan nomor pertandingannya karena itu tadi peserta 44 dengan sistem gugur ganda itu ada 86 pertandingan ya nanti kita lihat tadi furonde ini angka adalah nomor urut pertandingan maka ini furonde pertama atau pertandingan pertama tadi sudah disebutkan sampai 12 ya kan ya sudah 12 sampai bawah pertandingan kedua ketiga keempat kelima enam tujuh ya tujuhnya gak kelihatan kita lanjutkan tadi ini pertandingan tujuh ini pertandingan delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas selesai furonde sudah dimainkan semua ya maka kita lanjutkan pertandingan ke tiga belas yaitu masih ke kanan ya ini masih kanan maka yang tadi menang di pertandingan satu main lagi di pertandingan ke tiga belas ini pertandingan empat belas lima belas enam belas tujuh belas lapan belas sembilan belas sampai pertandingan sembilan belas dua puluh masih kelihatan kita lanjutkan tadi baru dua puluh maka ini pertandingan dua puluh satu dua puluh dua dua puluh tiga dua empat dua lima dua enam dua tujuh dua delapan selesai dua delapan maka kita mainkan pertandingan yang pernah kalah atau ke belakang yaitu bagannya yang merah kita lanjutkan pertandingan ke dua puluh sembilan dalam arti pertandingan ke dua puluh sembilan sudah ada pesertanya yaitu yang kalah pertandingan satu ini dan yang kalah pertandingan tiga belas siapapun yang kalah di pertandingan satu dan kalah tiga belas main di pertandingan dua puluh sembilan maka di pertandingan dua puluh sembilan siapapun yang kalah sudah gugur masuk kotak karena apa? kalah dua kali ya karena mengenakan sistem gugur ganda berarti yang kalah di pertandingan dua sembilan dan seterusnya ya yang bagan merah berarti sudah gugur yaitu kalah dua kali maka ini four ronde ke belakang ya kan di belakang four ronde ke belakangnya juga four ronde maka jumlahnya juga sama ada dua belas yaitu pertandingan dua puluh sembilan tiga puluh tiga satu tiga puluh dua tiga puluh tiga tiga empat tiga lima kita lanjutkan pertandingan tiga enam tiga tujuh tiga delapan tiga sembilan empat puluh ya disini dari pertandingan dua sembilan sampai empat puluh siapapun yang kalah sudah gugur karena kalah dua kali dalam artian ini pertandingan empat puluh berarti yang kalah pertandingan dua belas sama yang kalah pertandingan dua lapan itu main di pertandingan empat puluh ya kita masih ke belakang yaitu yang ke arah kalah kita lanjutkan pertandingan berikutnya tadi empat puluh berarti ini empat satu empat satu itu pemenang pertandingan dua sembilan sama yang kalah pertandingan empat belas ini lurus ya maka di pertandingan empat satu sama yang kalah juga gugur ya kan karena sudah kalah dua kali maka kita lanjutkan Yaitu pertandingan 42, 43, 44 Dan 45 tidak kelihatan Ini 45 sudah kelihatan Maka pertandingan 46, 47, 48 Selesai pertandingan 48 Sekali lagi berarti yang kalah sudah gugur Karena kalah dua kali Maka kita lanjutkan pertandingan ke 49 Kita lanjutkan Tadi pertandingan ke 48 Maka ini pertandingan 49 Yaitu kalau pertandingan 49 Yang pemenang pertandingan 13 Melawan pemenang pertandingan 14 Kita lanjutkan pertandingan 50 Pertandingan 51 Pertandingan 52 Pertandingan 53 54 55 Dan 56 Siapapun yang kalah masih main Tapi arahnya ke belakang atau ke bagian yang merah Maka kita lanjutkan ke pertandingan berikutnya Setelah 56 Yaitu pertandingan 57 Ke arah kiri yang pernah kalah Pertandingan 57 berarti yang main pemenang Pertandingan 41 Sama yang kalah pertandingan 49 Yaitu di sini Pertandingan 49 turun ke sini Yang kalah Maka yang kalah di 57 Berarti gugur yang menang dilanjutkan ke sini Kita lihat pertandingan 58 59 Pertandingan 60 Pertandingan 61 62 63 Dan 64 Masih kita lanjutkan Masih kita lanjutkan pertandingan yang ke arah Kanan Yang belum pernah kalah Yaitu pertandingan ke 65 Maka pertandingan 65 Yaitu pemenang pertandingan 49 Sama pemenang 50 Ketemu di pertandingan 65 Kita lanjutkan pertandingan 66 Pertandingan ke 67 Ini 67 Dan 68 Nah selesai Setelah 68 Kita lanjutkan pertandingan Ke arah kiri kembali Yaitu yang pernah kalah Yaitu pertandingan ke 69 Dan ini pertandingan ke 69 Berarti yang main itu pemenang 57 Sama pemenang 58 Ketemu di pertandingan 69 Ya pertandingan 70 71 72 Selesai ya Dalam artian Setelah 72 Maka kita lanjutkan pertandingan 73 Masih ke arah yang kalah Ini pertandingan 73 Yang main pemenang 69 Sama yang kalah 65 Ini yang kalah 65 Ya arahnya ke sini Nah Menuju ke pertandingan 73 Maka selanjutnya Yaitu pertandingan 74 Yaitu pemenang 70 Sama yang kalah pertandingan 66 Ini pertandingan 66 Yang kalah turun ke sini Ya menuju pertandingan 74 Setelah 74 Setelah 74 Pertandingan 75 Yaitu pemenang 71 Melawan yang kalah yang kalah Yang kalah yang kalah Yang kalah ya main di pertandingan 75 Terus pertandingan 75 Terus pertandingan 76 Terus pertandingan 76 Pertandingan 78 Yang main pemenang 67 Sama pemenang 68 Ketemu di pertandingan 78 Ketemu di pertandingan 78 Nanti ada 2 Nanti ada 2 Urutan ke 6 Urutan ke 6 Yaitu pertandingan ke 80 Yang kalah adalah urutan ke 6 Urutan ke 6 Ada 2 Maka kita lanjutkan pertandingan ke 81 Ya 81 81 81 Yaitu yang main pemenang pertandingan 79 Sama yang kalah pertandingan 77 Yaitu dari sini Yang kalah arahnya ke sini Ya Pertandingan 77 Yang kalah main lagi di pertandingan 81 Dan pertandingan 82 Yaitu pemenang pertandingan 80 Sama yang kalah pertandingan 78 Ini yang kalah pertandingan 78 Arahnya ke sini Nah Siapun yang kalah di pertandingan 82 Sama tadi yang kalah pertandingan 81 Adalah urutan ke 5 Ya Yang menang masih main lagi Maka Kita lanjutkan pertandingan selanjutnya Ke arah kanan Yaitu pertandingan 83 Yaitu pemenang pertandingan 77 Melawan pemenang pertandingan 78 Maka di 83 Siapun yang menang masuk final Dan yang kalah masih main ke arah belakang Atau ke bagian yang merah Kita lanjutkan pertandingan 84 Yaitu pemenang pertandingan 81 Melawan pertandingan 82 Main di 84 Maka siapun yang kalah adalah juara ke 4 Yang kalah ya Karena yang menang masih main lagi Ya Sekali lagi Ini sudah sampai 84 Karena rumus menghitung jumlah pertandingan Untuk sistem gugur ganda N-1 x 2 Karena peserta 44 Kurangi 1 43 x 2 86 Jadi yang jelas nanti Nampak 86 pertandingan Sudah 84 Berarti masih kurang 2 pertandingan lagi Yaitu pertandingan ke 85 85 Mungkin ini istilahnya Kalau sistem gugur adalah semifinal Karena yang kalah di 85 Itu juara 3 Ya Yang kalah di 85 Juara 3 Yang menang berarti masuk final Berarti pertandingan 85 Yaitu pemenang pertandingan 84 Maka disini perlu jeda Atau istirahat Sama yang kalah pertandingan 83 Ya Yang kalah pertandingan 83 Tadi Yang dari sini Ya Ini arahnya ke belakang Ini 83 Ya Selesai Yang kalah di 83 Sekali lagi adalah juara 3 Maka yang menang menuju Partai puncak Partai final Ini pertandingan final 86 Sesuai dengan rumus tadi Yaitu Pemenang pertandingan 85 Melawan pemenang pertandingan 83 Sekali lagi Di pertandingan 86 Walaupun final Ya Harus sudah dibahas Sebelum dimainkan Atau di TM Bahasanya Karena mengacu pada sistem gugur ganda Maka Kalau yang menang dari posisi Pemenang 83 Selesai Karena yang dari 85 Berarti sudah pernah kalah 2 kali Tapi Andai kata di final Atau pertandingan 86 Yang menang dari Tim Atau peserta yang dari Pertandingan 85 Maka yang dari pertandingan 83 Itu baru kalah sekali Ya kan Padahal menggunakan sistem gugur ganda Maka bisa saja Ada Partai revan Yaitu final ulangan Atau pertandingan 87 Ya Mungkin seperti itu Dan untuk mengingatkan kembali Ya ini patokan Peserta 44 Tadi diikutkan ke 32 Maka modelnya Full Ronde Ini model Full Ronde Ya ini yang menanyakan By Ronnie Sudrajat Terima kasih Jangan lupa di AutoSport Began Itu saja yang bisa saya sampaikan Ya Kepada Mas Ronnie Atau siapa saja yang membutuhkan Ya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak tunjukkan Komplitnya Ya kurang lebih Komplitnya seperti ini Tapi Terlalu kecil ini Jauh Ya ini yang paling bawah Ya Pas 86 Pertandingan Nah ini Seperti ini 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 sudah Komplit Sampai pertandingan Final Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih